Data pemerintah negeri Sakura pada Rabu, 26 Juli 2023, menunjukkan jumlah populasi warga Jepang telah menurun dengan laju tercepat. Sementara jumlah penduduk asing telah meningkat ke level rekor yang mencapai hampir 3 juta. Data Reuters menunjukkan bahwa masyarakat Jepang menua di seluruh negeri. Data yang sama menunjukkan bahwa warga negara asing memainkan peran yang semakin besar. Hal ini dapat menutupi populasi yang semakin menyusut. Data pendaftaran penduduk per 1 Januari 2023, jumlah warga negara Jepang turun selama 14 tahun. Dari sekitar 800 ribu orang, menjadi 122,42 juta. Untuk pertama kalinya, jumlah penduduk Jepang turun di 47 prefektur. Ada pun jumlah warga negara asing yang tinggal di Jepang mencapai rekor 2,99 juta, meningkat 10,7 persen dari sebelumnya. Ini merupakan peningkatan tahun ke tahun terbesar sejak kementerian mulai melacak data satu dekade lalu. Per 1 Januari 2020, tepat sebelum pandemi COVID-19, terdapat 2,87 juta orang asing yang tinggal di Jepang. Data baru menunjukkan, total populasi Jepang turun menjadi 125,42 juta, atau turun sekitar 511 ribu. Populasi telah turun setiap tahun sejak memuncak pada tahun 2008 karena tingkat kelahiran yang rendah. Bahkan, angka kelahiran mencapai rekor terendah tahun lalu. Menurut jurubicara pemerintah, Jepang sudah menjalankan sejumlah strategi yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjadikan penurunan tingkat kelahiran sebagai prioritas utama. Pemerintahan Jepang berencana mengalokasikan 3,5 triliun yen, 25 miliar dolar, setahun untuk perawatan anak dan untuk mendukung orang tua. Tokyo memiliki penduduk asing terbanyak dengan 581.112 orang, atau 4,2 persen dari populasi ibu kota.